Intro Kabar gembira untuk penggemar buah durian Ya, Anda bisa menikmati lebih sering durian duri hitam yang berasal dari Malaysia di Jombang, Jawa Timur Durian duri hitam memiliki daging berwarna oranye yang rasanya lebih manis dan bercampur sedikit pahit Di lereng gunung Anjas Moro, tepatnya di Dusun, Segunung, Kecamatan Wonosalam Petani melakukan panen durian perdana Tiap hari, puluhan buah durian bisa dipanen Dalam musim panen perdana ini, total durian yang dipanen mencapai 1 ton Dari 600 pohon durian berbagai varietas Harganya pun bervariasi Mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tergantung dari jenisnya Itu perbutirnya antara 75 sampai 125 Kemudian yang jenis kanyo itu 100 ribu bergilo Bawor 120, terus musangking 300, duri hitam 350 Untuk pemasarannya dilakukan melalui media sosial Tak jarang pelanggannya berdatangan dari luar kota seperti Surabaya hingga Jakarta Sementara di Surabaya, Jawa Timur Sebuah kampung peternakan ayam di Kecamatan Jambangan Yang baru digagas pada tahun lalu Mampu menghasilkan omset yang menjanjikan Selain ayam kampung, ada juga jenis ayam brahma Yang merupakan ayam jumbo dengan kaki berbulu yang diternak di kampung ini Menurut salah satu peternak ayam, dalam sebulan bisa meraut omset hingga 5 juta rupiah Kalau biasa Natal, Tahun Baru, kalau kita sih tiap bulannya bisa sampai di atas 5 5 juta ya? Iya, jadi sekali kita sama teman-teman itu kan Kalau saya kemarin itu dalam menjelang kuasa itu, itu hampir tembus sampai 5 juta Peternakan ayam sebagian besar warga ditempatkan di lahan kosong Di bawah jembatan tol Jalan Karah yang disekat-sekat Dan karena berada di kawasan perkampungan Warga mengusung konsep peternakan tidak berbau Dengan menggunakan pakan, fermentasi, serta kandang dengan alas kering Tim Liputan, CNN Indonesia